Jangan sampai kamu lima tahun ke depan mengingat apa yang kamu lakukan di umur dua-dua, terus mikir, kok gue bego banget ya dulu ya. Jangan sampai kayak gitu. Kalau kamu ngerasa udah ada yang gak cocok, aku sih selalu percaya orang gak bisa berubah kalau aku. Orang gak bisa berubah. Dan kalau kita berusaha untuk mengubah orang itu, yang datang adalah ketidakbahagiaan di dalam hubungan kita. Malah jadinya berantem dan lain-lain. Jadi kalau masih bisa, ya dipikirin lagi. Apakah gue mau selamanya dengan orang seperti itu? Subscribe dulu buruan. Jangan nonton doang padaan. Subscribe cepet. Abang milih sayang atau milih realitas? Realita. Apa sih? Di umur aku sekarang ya, karena aku udah tua ya, di umur aku sekarang, aku jauh lebih realistis sih dibanding aku muda dulu. Cuman aku paham sih, ketika kita umur 17 tahun, 16 tahun, 18 tahun, ketika baru pertama kalinya ngerasain sayang sama orang, itu begonya ampun-ampunan. Tapi ketika aku sudah umur sekarang, aku melihat lagi kelakuan aku umur 17, 18 itu, aku tuh pengen datang, pengen aku tampol dikit. Eh, jangan gitu-gitu amat deh. Hidup itu jauh daripada cuma urusan kayak gini. Gitu. Lucu banget. Jadi aku, jadi di umur-umur yang aku yang kayak ke 22 tahun, waktu itu abang kayak gimana? Sayang atau milih realita apa saya? Umur 22 tahun buat aku, terutama aku jaman dulu itu, itu masih kuliah berarti ya, adalah umur di mana kita membuat kesalahan. Jadi kita nyobain dan kita salah, kita nyobain, kita salah kayak gini. Sekarang misalnya udah tahu gak cocok, dipaksain, dicobain aja. Dan kita tahu kita salah. Jadi, sering-seringlah membuat kesalahan dan sering-sering belajar untuk itu. Tapi, kalau saran dari aku, yang sudah jauh pernah melewati itu semua, akan jauh lebih membahagiakan kalau kita mencari orang yang cocok sama kita, dibanding kita paksain. Karena aku pernah tulis deh, kalau gak salah di buku aku atau di film ya. Ya, pasangan yang, kita jangan sampai jadi pasangan yang udah tahu gak cocok, tapi dipaksa dicocok-cocokin. Karena takut kehilangan. Jangan sampai jadi pasangan yang kayak gitu. Menunda perpisahan. Menunda perpisahan. Karena tahu ujungnya akan pisah juga. Iya, tahu. Ujungnya bakalan pisah juga. Oh, berarti ujungnya bakal putus sama yang sekarang. Eh, kamu percintaannya galau mulu dari kemarin kalau cerita deh. Iya, emang aku tuh emang galau banget. Aku tuh kan bodoh banget gitu kan sama cinta-cintaan. Aku tuh kayak masih mikirin sayang-sayang-sayang dong. Makanya aku tuh mikir. Aku tuh nanya mulu jadinya sama orang-orang yang lebih dewasa dari aku. Biar aku tuh... Kamu harus pacaran, kamu harus punya pasangan yang jauh lebih dewasa. Minimal 5 tahun bedanya. 5 tahun, 6 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Kalau ternyata aku dibodohin sama orang yang lebih dewasa gimana? Ya, kamu itu nasib ya. Apalagi pasti dia ngiranya aku bocil. Ah, gampang harap emang bisa. Nih, pandangan abang nih. Pandangan abang kalau kita pacaran. Terus kayak... Menurut abang boleh gak sih kayak kita ngeliat handphonenya dia atau enggak apa gitu? Boleh lah, boleh. Tapi kalau kayak... Bilang, ini kan privasi gitu. Iya, iya. Kalau aku kayak gitu. Kalau pertanyaannya boleh apa tidak, menurut aku boleh. Sah-sah aja. Mulai ke handphone apa segala macem. Tapi, kebetulan ya, kayak Anissa, kayak aku gitu. Kita respect privasi masing-masing. Kayak aku gak bakal mau bongkar handphonenya dia ketika dia lagi tidur. Pun dia juga gak mau ngebongkar HP aku pas aku lagi gak pegang gitu. Karena kita tahu batas. Privasi kita masing-masing. Dan kita masih bisa percaya itu satu sama lain gitu. Waktu dulu pas masih pacaran gimana? Itu kan dulu waktu nikah. Sama, sama. Pas pacaran juga kayak gitu. Kita sama-sama sepakat bahwa kalau kita sampai tahu password, kita sampai tahu isi WA apa segala macem, itu udah masuk keranah, udah mulai gak masuk akal gitu. Karena kita pacaran kok dibayangin ketakutan bahwa gue tahu nih lo mau ngapain. Jadi pacaran tuh jadi gak asik gitu. Punya pasangan tuh jadi pasangan yang posesif. Bukan masalah posesif banget. Tapi soalnya gue punya power nih. Lo mau macem-macem gue ini. Jadi seharusnya menghindari perselikuhan itu bukan dari gue bisa pegang handphone lo. Bukan. Tapi diem aja, serahin aja ke dia. Karena kita yakin dia juga gak apa-ngapain. gitu loh. Paham gak mas? Iya karena sampai kadang-kadang pacaran tuh yang sampai kayak tukeran Instagram. Password. Itu aneh sih. Maksudnya. Tapi ada bang orang-orang kayak gitu. Iya ada. Aku pas ketika aku muda pun aku juga gak pernah kayak gitu ya. Umur-umur 22-21 juga aku gak gak pernah kayak gitu. Karena aku juga gak mau. Pas PDKT pun juga aku lihat gelagatnya. Kalau misalnya ternyata dia tipe yang kayak gitu aku juga gak mau. Makanya mencari pasangan itu mencari yang cocok sama kita. Bukan mencari yang pengen yang pengen kita ubah gitu loh. Tapi kan pas PDKT kan emang pasti masih iya pas PDKT emang langsung minta eh kita tukeran Instagram. Bukan gak mungkin bang. Pasti pas pacaran. Iya. Iya tapi kelihatan. Kelihatan ada yang kayak gini. Ini salah satu cerita temen gue ya. Ada yang dia lagi PDKT dianterin pulang di mobil. Masih PDKT nih. Udah ditanya-tanya. yang nganterin kamu pulang kayak gini banyak gak? Siapa aja? Berapa seri? Nah itu udah pertanda kan. Pertanda wah dia punya masalah nih kayaknya soal kepercayaan. Dia punya masalah nih soal kecurigaan. Nah itu ujung-ujungnya nanti mungkin handphone juga bisa bisa tuker ditanya-tanya password dan lain-lain. Gitu sih. Jadi penting banget untuk kita screening itu semua dan jangan terbutakan oleh cinta semata ya. karena ujungnya happy kok aku happy banget sama apa yang aku punya sekarang. Jadi kita gak pernah buka-buka handphone lah gak pernah ini lah gak pernah itu lah. Gak pernah jealous sama sama temen kan? Iya biasanya. Apalagi untuk orang yang kayak kita ya. Orang yang kerja di lapangan dan harus acting bersama perempuan-perempuan atau laki-laki gitu kan. Itu kan kalau orang gak bisa mengontrol rasa ego dan kecemburuan ya pasti kan udah kayak kamu tadi ngobrol sama siapa di ruang tunggu. Dia ngapain sama kamu? Kamu adegannya meserang gak? Aku gak mau kamu pelukan di scene ini. Aku gak mau. Padahal biasa aja lah. Udah lah. Iya padahal pas udah selesai mah udah ya. Emang kadang-kadang kayak gitu apalagi ada kayak di TV-TV gitu kan nanti kayak misalnya kita dijodoh-jodohin gitu kan misalnya. Terus nanti diambil tuh potongan-potongan scene-nya yang romantis-romantis. Termasuk tuh di IG-IG. Dilihat tuh sama cowok biasanya. Iya. Kayak aku juga ada adegan pelukan di film-filmku gitu kan. Pelukan usta gitu-gitu. Ya aku juga cerita gitu. Tadi aku pelukan sama si ini adegannya ini segala macem. Ya udah gitu doang. Paling dia bercanda-bercanda gitu. Itu aja dipeluk. Aku kok jarang dipeluk gitu misalnya tuh. Biasa aja gitu. Santai aja. Tapi untungnya dia posesinya sama cewek. Coba misalnya abang meluk guling. Kok guling terus yang dipeluk? Aneh banget orang. Saya masih belajar Bang. Berarti Bang. Iya. Cuman tapi gak ngelarang dan gak apa dan gak akhirnya bilang bahwa kamu gak boleh gitu lagi. Aku merasa tersakiti. Aku segala macem. Ya itu kan apa ya? Itu kan pekerjaan kita. Bagian dari pekerjaan. Iya. Biasa aja sih. Makanya Fa menurutku ya kalau kamu ngerasa udah ada yang gak cocok aku sih selalu percaya orang gak bisa berubah kalau aku. Orang gak bisa berubah dan kalau kita berusaha untuk mengubah orang itu yang datang adalah ketidakbahagiaan di dalam hubungan kita. Malah jadinya berantem dan lain-lain. Jadi kalau masih bisa ya dipikirin lagi apakah gue mau selamanya dengan orang seperti itu. Eh gue bikin lo putus lagi nih kayak lo di cerita cinta aku lagi jangan-jangan. iya. Cuman ini buat kebaikan lah. Abisnya abang tuh salah satu orang yang bisa aku dengar gitu. Jadi apa yang abang ngomong tuh kayak oh iya juga ya. Masuk akal ya? Iya kayak masuk akal. Kayaknya benar apa yang dibilang gitu. Aku bisa kajak kamu masuk MLM dong berarti. Iya bisa sih emang tapi abang mau. Enggak, gak bercanda. Enggak. Kayak emang tuh itu abang tuh kayak bilang oh elah apa gini doang masa gini-gini gitu kan. Gini doang masa marah dia gitu. Terus pas lama-lama aku pikir-pikir iya ya kok kayak terlalu berlebihan ya dia ya. Bener kata bang Radit. Gitu pasti selalu ya. Emang iya. Karena kan kamu gak happy. Aku kan ngeliat kamu gak happy. Dan ngapain kita memaksakan berada dalam sebuah hubungan yang kita gak bahagia. Dan dianya pun juga gak bahagia. Karena waktu itu penting loh. Ini aku begini doang nih. Tuh udah lewat satu detik. Kamu satu detik hidup dalam ketiga tidak bahagiaan bisa kamu pakai untuk mencari orang yang lebih membahagiakan kamu kan. Dan ada. Jangan khawatir. Ada. Ada orang yang cocok sama Arafa, Rianti dengan semua permasalahan hidupnya. Ada banget. Ada banget. dengan segala kekurangannya. Aku tuh suka insecure bang. Aku tuh kayak ngerasa kalau dideketin sama cowok gitu kayak cowoknya cowoknya misalnya tinggi banget gitu ya bang. Ih apa pantas ya gue kayak sama dia gitu. Karena gue kan kayak pinter gak pinter-pinter amat. Kuliah ya gitu kan. Karir gak terlalu nanjak-nanjak amat. Aku suka insecure gitu. Kalau deket sama cowok-cowok yang kayak gitu kenapa sih? Ya jangan insecure lah. Maksudnya kalau kamu insecure malah nanti ya itu tadi ketidakpedean itu malah jadi membahayakan buat kamu juga. Karena nanti kamu malah jadi cemburuan. Karena menurut aku akar dari cemburu itu adalah ketidakpedean. Karena kita insecure. Jadi ya gimana caranya kita menghindari itu. Dan tahu bahwa kita emang pantas-pantes aja kok gitu. Kalau dia mau deketin gue ya berarti memang gue pantas dideketin gitu. Kita hargain diri kita sendiri kan. Misalnya nih Bang pas kita masih PDKT nih terus PDKT-an kita tuh kayak keren banget gitu lah kayak dari pokoknya harta-tahtanya tuh ada semua gitu kan. Tapi tuh kita kayak ah kayaknya dia gak mau udah sama gue nih kayaknya gitu. Tapi kita chattingan. Itu gimana sih cara biar kita tuh berani. Apa yang harus kita perbaiki gitu dari diri kita apa? Gak usah. Apa jadi diri kita aja? Ya dia suka kamu kan karena kamu menjadi diri kamu kan. Kalau kamu berpura-pura jadi orang lain ya masa dia berarti akan pacaran sama orang lain kan. Dan capek banget kan. Tapi kita gak tahu dia suka atau enggak. Oke. Jadi pertanyaannya apa nih? Pertanyaannya menurut Abang kita harus kayak gimana gitu perbaiki diri apa gimana gitu biar dia tuh suka sama kita. Jalanin aja. Kalau ternyata pas dijalanin ternyata dia sama cewek lain gimana? Ya gak apa-apa cari yang lain aja. Laki-laki juga banyak. Jangan baper lah. Itu sedih banget. Jangan baper. Tapi itu tuh karena dia kan juga chattingan sama kamu nelpon sama kamu kan juga dalam proses mau kenal kamu kan. Kamu kan juga dalam proses mau kenal dia kan. Kalau buat aku ya aku lebih respect ya. Aduh aku udah lama sih gak begini-beginian ya. Cuman kalau aku mengulang lagi masa PDKT dan lain-lain ini ya aku akan jauh lebih respect daripada orang yang aku jauh lebih respect sama orang yang kalau misalnya PDKT orangnya nanya gitu. Eh tunggu dulu nih gue mau mau nanya jujur sama lo. Gue ngerasa in lo udah udah ngobrol sama gue segala macem lo punya intensi mau deketin gue. Intensi kita mau lebih deket dari sekedar ini. Gue gak mau sakit hati nih. Jadi lo bisa jelasin gak ke gue ini sebenernya apa sih. Nah kalau kita ngomong kayak gitu itu akan jauh. Deg-degan pasti bang nanyanya. Jadi bukan soal nembak kan zaman dulu kan gitu ya. Kapan nembak kapan enggak gak usah. Ngobrol aja komunikasi dua arah nanya sebentar dulu nih kita ini tujuannya apa. Gue gak mau buang-buang waktu. Karena ada temenku cewek kayak gitu dan dia sudah menikah. Dia udah nikah. Dia bilang bahwa tunggu dulu nih lo mau deketin gue kayak gimana nih. Karena gue gak mau dimain-mainin doang. Gue maunya serius. Lo kalau cuman kayak gini-gini doang tapi akhirnya lo pergi sama yang lain karena ada yang lo gak suka dari gue ya gue mending mundur sekarang aja daripada gue sakit hati. Tapi kalau lo serius ayo kita serius. Gue komit sama lo lo komit sama gue. Mereka komit. Mereka punya komitmen mereka pacaran dan akhirnya sudah menikah sampai sekarang. Jadi cowoknya gak deg-degan ditanya kayak gitu. Aku gak kenal cowoknya sih kebetulan ya. Cuman ya dia berani-berani aja buat ngomong kayak gitu. Dan udah lazim kalau ini 2020 sih. Bukan masalah kayak cewek gak boleh ngomong duluan. Enggak sih. Berani aja. Tapi kadang-kadang gitu kayak linglung cowoknya gimana. Kalau kayak gitu berarti emang udah gak bener kan. Masa kita gak gak mau punya pasangan yang kita bisa diskusi terbuka soal apapun kan. Jadi kalau buat aku adalah ya kita harus punya pasangan yang ketika kita nanya sesuatu yang kayak gitu kan dari hati kan. Dan terbuka banget kan. Kalau jawabannya ha apa sih lo? Ya udahlah lo gak pantas berarti buat jadi temen diskusi gue. Orang ini keresahan gue. Masa gue ngomong kayak gitu. Lo malah jadi kayak ha apaan sih? Cari yang lain berarti lo gak bener. Terbebani dia. Iya. Ya masa enak banget nih dia? Dia bisa main-main tapi kita jadi jadi nebak-nebak sendiri. Nah itu dia. Biasanya cewek tuh kayak gitu Bang. Itu tuh cuma nebak-nebak dia suka atau enggak. Tapi kita gak gak berani ngomongnya karena kita takut. Ya sudah waktunya itu semua berubah. Sudah waktunya kamu menjadi perempuan yang tahu bahwa masa depan kamu ada di tangan kamu sendiri. Perasaan kamu ada di tangan kamu. Perasaan kamu bukan di tangan seorang laki-laki yang kita gak tahu lagi chatting sama berapa perempuan lain di luar sana. Bener. Ini nasehat aku untuk anakku nanti. Anakku kan perempuan. Eh Alea jangan sampai lu dibohong-bohongin cowok ya. Masa depan kamu di tangan kamu perasaan kamu di tangan kamu kamu bisa ngendalin itu semua. Alea enak banget ya kalau punya bapak kayak Bang Radit. Dia curhatnya gak sama temen Bang. Kalau curhat sama temen kan nanti temennya bisa curhat ke orang lain gitu bisa cintain kita. Kalau Alea langsung ke bapaknya kan. Langsung ke bapaknya dibikin video nanti. Iya bener. Bikin puku palingan. Diceritain semuanya. Cuman ya itu. Tapi memang perempuan itu perempuan itu sangat perasa sih dan makhluk verbal ya. Kalau dikasih kata-kata apa segala macem kan lebih lebih dalam gitu rasanya. Senang. Karena tahu bahwa itu adalah apa ya dalam tanda kutip kelemahan lah ya. laki-laki kan kelemahannya visual kan. Dia kalau ngelihat yang cakep ngelihat yang seksi lah ngelihat yang memanjakan mata kan dia langsung seneng gitu. Nah masing-masing dua jenis kelamin ini kan punya kelemahan masing-masing. Asal kita tahu aja bahwa ketika lagi digombalin lagi di emeng-emengin kita tahu bahwa ih tunggu dulu gue gak boleh gak boleh terjebak terlalu jauh nih gue belum tahu dia mau apa sih kampret nih gitu kan. Selama kita masih bisa mengontrol itu sih seharusnya aman-aman aja. Benar-benar. Bang apa nasihat abang buat kita-kita di umur 22 tahun. Kita-kita. Terutama aku lah. Terutama aku. Aku kan suka cerita sama abang tuh. Saran aku adalah ya jangan sampai kamu lima tahun ke depan mengingat apa yang kamu lakukan di umur 22 terus mikir kok gue bego banget ya dulu ya. Jangan sampai kayak gitu. Itu pertama. kedua caranya lebih tua aja lima tahun enam tahun kayaknya kamu cocoknya sama yang lebih dewasa. Jadi udah selesai tuh urusan cemburu udah selesai. Urusan ego udah selesai. jadi lebih lebih ngayom, lebih lebih apa namanya, lebih mimpin, lebih bijaksana. Kalau umurnya beda lima tahun, enam tahun kan pasti ada di posisi seperti itu. Apalagi yang karirnya mungkin ya levelnya udah mungkin udah manajer, udah pemimpin tim. Jadi kan dia kenapa itu cowoknya? Iya misalnya kan kalau bedanya lima tahun, enam tahun kan mungkin di kantornya dia, di pekerjaannya dia dia udah jadi dalam posisi yang udah bisa memimpin tim apa segala macem. Jadi dia udah punya pengalaman itu tuh pengalaman memimpin, pengalaman mengandalkan emosi, kayak gitu-gitu. Sehingga ketika pacaran pun juga skill-skill itu bisa membuat kamu ngerasa tenang dan nyaman kan. Gitu. Kalau buat yang lain, cewek-cewek di luar sana? Mana aku tahu yang lain, cewek-cewek di luar sana kayak apa? Tapi ya semoga... Memilih pasangan tuh kayak apa Bang? Ya kan semua orang pasti beda kriterianya. Jadi pastikan aja kalau kita punya pasangan kita yakin dan gak ada yang mau kita ubah dari orang itu. Jadi berhentilah mencari orang yang pengen kamu ubah karena itu sumber semua masalah tuh datang dari sana. Dia tuh kayak gini tapi kalau pacaran bisa lah gue bikin dia jadi kayak ini. Segampang ngubah dandanan aja. itu udah udah gak bener menurut aku ya. Kamu dulu PDKT biasa aja. Tiba-tiba begitu udah pacaran ih kayaknya bajunya lebih bagus kalau pakai gaya ini deh. Kamu mulai besok pakai baju ini deh. Lipstiknya jangan terlalu merah itu. Iya. Ini-ini. Udah lah stop mencari orang yang pengen kita ubah. Carilah orang yang memang kita suka kita seneng kita nyaman pacarin komitmen baru nikah. gitu. Gampang-gampang aja. Hidup tuh gampang-gampang aja kok. Menurut abang gampang. Iya, iya, iya. Menurut kita kita yang ambiar mah susah banget. Ambiar sobat ambiar. Yaudah bang makasih ya bang. Bunga-bunga kerekam ya. Iya kan abang backup. Ih keren banget dah. Aku backup. Keren banget. Jadi kemarin gara-gara gak kerekam jadi bang Radit mau nge-backup. Makasih banget. Kemarin itu ya sudah saya tawarkan loh. Fah. Iya. Mau direkam dari mana? Dari kamu apa dari aku? Aku bisa rekamin. Gak apa-apa bang. Dari aku aja bang. Nah itu dia. Kesalahan terbesar wanita tuh kayak gitu. Kayaknya udah ditawarin sama cowok yang enak dia tuh kayak mau ngambilnya yang susah gitu. Akhirnya kesusahan sendiri terus ngomong sama cowoknya tuh gak enak. Gimana cara ngomongnya. Iya itu dia. Tapi yaudah ini udah aku backupin sih. Aman kok aman. Ya. Makasih banyak. Oke Pa. Dadah. Good luck ya. Dadah. Thank you for watching guys. I love you.